Selamat pagi, ini adalah Breaking News Metro TV bersama saya Robert Haryanto. Kami akan meng-update informasi mengenai 69 warga negara Indonesia yang sudah berhasil dievakuasi dari kapal Diamond Princess yang kini masih berada di atas KRI Soeharto 990 pagi hari ini. Rencaranya akan segera diturunkan dan berlabuh di Pulau Sebaru Kecil. Kita akan langsung bergabung bersama mendengarkan saya, Abdi Aswar, langsung dari Pulau Lipan di Kepulauan Seribu untuk meng-update informasi terkini. Selamat pagi, Abdi. Informasi beredar di media bahwa pagi hari ini sekitar pukul 8.30, 69 warga negara Indonesia akan diturunkan ke Pulau Sebaru Kecil. Apakah ini sesuai dengan rencana? Ya, Robert dan juga Pemirsa dapat kami informasikan hingga saat ini kami masih menanti proses penurunan 69 WNI ABK Diamond Princess dari KRI Dr. Soeharto untuk diantarkan menuju ke Pulau Sebaru Kecil untuk menjalani bahasa observasi. Dimana seperti yang dijadwalkan sebelumnya berdasarkan keterangan dari Pangkogap Wilhan 1 Laksdia TNI Yudomargono yang mengatakan bahwa memang proses penurunan ini dijadwalkan ataupun diagendakan akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat pagi ini. Namun hingga saat ini kami memantau belum ada pergerakan dari KRI Dr. Soeharto. Namun meski demikian kami juga memantau sudah ada aktivitas dari KRI Dr. Soeharto ini diantaranya kami memantau sudah ada pintu yang terbuka ya ini dari lambung kiri dan lambung kanan yang tepat berada di belakang kami. Pemirsa dapat Anda saksikan untuk kondisi KRI Dr. Soeharto saat ini lambung kiri dan juga lambung kanannya sudah mulai terbuka. Namun belum terbuka secara penuh begitu dan belum ada aktivitas adanya WNI yang keluar dari KRI Dr. Soeharto. Sementara itu untuk pengamanan di sekitar kawasan perairan Kepulauan Seribu yang juga berdekatan langsung dengan pulau sebaru kecil ini juga sudah disiagakan. Tadi kami memantau sudah ada kapal dari Sea Rider dari Kopaska yang juga sudah melakukan patroli. Sejak pagi tadi hingga saat ini dan pengamanan juga sudah terus diperketat hingga saat ini. Dan KRI Dr. Soeharto ini sampai ataupun melego jangkar di sekitar Pulau Sebaru Kecil pada hari Senin yang lalu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan membawa 69 ABK Diamond Princess. Pemirsa dan juga Robert dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini di inilah suasana ataupun kondisi terkini di atas KRI Dr. Soeharto. Nampak ada beberapa orang di atas kapal yang sudah berada di area dek kapal yang terbuka begitu. Kami masih belum mendapatkan informasi apakah ini sedang dilakukan briefing ataupun persiapan lanjutan untuk proses penurunan. Namun memang sesuai yang dijadwalkan bahwa penurunan KRI Dr. Soeharto ini akan diturunkan pada pagi hari ini. Dan dapat Anda saksikan juga di layar kaca Anda saat ini ada petugas yang sudah bersiap-siaga dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa khas matsut. Khas matsut ini merupakan APD yang sering digunakan oleh petugas pedis dan dokter yang merawat pasien. Di mana pakaian ini dibuat untuk mencegah penularan patogen atau virus yang terkandung dalam darah dan juga cairan tubuh pasien. Dan khas matsut yang digunakan pada kali ini kami memantau menggunakan khas matsut berwarna putih kalau kita bandingkan dengan khas matsut yang digunakan pada masa penurunan 188 WNI dari World Dream pada hari Jumat yang lalu berwarna kuning namun pada hari ini berwarna putih kami memantau aktivitas di atas KRI Dr. Soeharto saat ini. Dan untuk persiapan di Pulau Sebaru Kecil kami kemarin melakukan wawancara langsung kepada Panggung Kapiwilan 1 yang dikatakan bahwa persiapan ini sudah siap 100% untuk menyambut 69 WNI ABK Diamond Princess dari KRI Soeharto untuk menuju ke Pulau Sebaru Kecil dan menjalani masa observasi selama 14 hari. Sementara itu untuk kendala yang kemarin ataupun kendala dalam persiapan yang dialami yaitu masalah generator dan juga ketersediaan air bersih. Sehingga dari pihak otoritas terkait memasuk lima generator untuk mendukung adanya ketersediaan listrik yang didatangkan dari Jakarta untuk membackup ketersediaan listrik di Pulau Sebaru Kecil ini. Sementara untuk ketersediaan air bersih juga disiagakan ataupun ditambahkan tongkang air yang juga untuk membackup kebutuhan air bersih yang ada di Pulau Sebaru Kecil ini. Sementara itu untuk 69 WNI ABK Diamond Princess ini nantinya meskipun ditempatkan dalam Pulau Sebaru Kecil ini mereka juga akan bersama-sama menjalani masa observasi sebelumnya juga sudah ada 188 WNI ABK World Dream meskipun di pulau yang sama mereka akan diobservasi dengan terpisah begitu. Akan dimanfaatkan sebanyak dua gedung yang digunakan untuk 69 WNI dari ABK Diamond Princess ini. Seperti yang diketahui sebelumnya ada sebanyak 8 gedung di dalam Pulau Sebaru Kecil ini. Empat gedung sebelumnya sudah digunakan untuk ABK World Dream sementara untuk ABK dari Diamond Princess 69-nya ini akan dimanfaatkan ataupun menggunakan dua gedung yang ada di dalamnya. Sementara itu untuk tim medis nantinya yang akan melakukan pendampingan dan juga masa observasi ini juga akan dibedakan ada sebanyak 40 tim medis yang terdiri dari 20 dari Kementerian Kesehatan dan 20 dari Yonkes. Robert? Ya Abdi, kapal KRI Soeharto yang membawa 69 warga negara Indonesia sudah, Anda katakan sudah melepas jangkar di sekitar Kepulauan Sebaru kira-kira kalau tidak salah saat ini berada di posisi antara Pulau Sebaru dan juga dengan Pulau Pantara pada hari Senin petang pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi baru hari ini rencananya akan diturunkan di Pulau Sebaru Kecil. jeda waktu sekitar satu hari lebih digunakan untuk apa ini? Ya Robert, memang jeda waktu selama kurang lebih dua hari ini digunakan untuk memastikan kondisi kesehatan dari 69 WNI yang saat ini tengah berada di KRI Dr. Soeharto bahwa meskipun mereka sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 atau virus corona dari Jepang pada saat pemeriksaan yang dilakukan di Jepang namun pemerintah Indonesia sekali lagi ingin memastikan bahwa mereka memang negatif dari virus COVID-19 ini atau virus corona ini sehingga pemerintah Indonesia tidak mau kecolongan dan dilakukan sekali lagi screening, body screening dan juga tes kesehatan baik itu berupa polymerase chain reaction atau PCR kemudian pengambilan sampel darah, sampel air liur dan juga tes urin dan juga sampel kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa sudah sebanyak 67 dari hasil laboratorium yang keluar dan dinyatakan negatif namun dua sisanya ini masih kembali dilakukan pemeriksaan dan juga pengambilan sampel kembali dan pendalaman informasi terakhir sudah 67 yang dinyatakan negatif namun dua ini masih menunggu hasil dari pemeriksaan kesehatan yang juga spesimennya sudah dibawa ke Balitbangkes di Kementerian Kesehatan di Jakarta dan proses yang memakan waktu berupa pemeriksaan kesehatan inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa seluruh 69 WNI ini saat ini masih berada di KRI Dr. Soeharto dan belum dilakukan observasi di Pulau Sebaru Kecil karena memang ketika mereka menjalani masa observasi ini harus dipastikan terlebih dahulu bahwa mereka semua sudah negatif dari virus COVID-19 kemudian baru dapat menjalani masa observasi di Pulau Sebaru Kecil kami juga sempat menanyakan langsung jika terjadi ataupun nantinya ditemukan suspek ataupun kemungkinan-kemungkinan kedaruratan lainnya juga sudah dilakukan ataupun juga sudah disiapkan jika ditemukan adanya suspek dalam masa observasi ini dimana sudah disiagakan ada sebanyak 3 helipad dan juga 3 unit helikopter yang tersedia di KRI Semarang kemudian di Pulau Sebaru Kecil dan juga di Pulau Pantara ini juga sudah disediakan untuk antisipasi jika dibutuhkan adanya rujukan ke rumah sakit-rumah sakit yang sudah ditunjuk diantaranya ada RSPI Sulianti Saroso kemudian ada RSPA Degatut Subroto dan juga rumah sakit persahabatan dan inilah juga sudah diupayakan kemarin juga sudah dilakukan road mapping begitu dimana akan dibawa WNI ini jika ditemukan adanya suspek ataupun hal-hal kedaruratan lainnya untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat Robert? Ya Abdi, saya ingin menghalat informasi yang Anda berikan barusan bahwa 67 warga negara Indonesia yang berada di atas kapal sudah dinyatakan bebas dari corona tetapi dua pasti uncertain atau belum dapat dipastikan negatif terjangkit dari virus corona apakah penanganan dari dua orang ini berbeda dengan 67 orang lainnya di atas kapal? Ya Robert, untuk penanganan dan juga pengambilan sampel begitu atau spesimen juga sama seperti itu 69-nya semua diambil namun untuk kendala mengapa dua ini masih dilakukan pendalaman kami masih belum dapatkan informasi terupdate-nya begitu mengapa dan untuk data medis yang juga sudah didapatkan sebelumnya ini juga kembali dibandingkan mengapa memang proses ini sangat lama begitu karena informasi yang kami dapatkan bahwa body screening atau pengecekan kesehatan ini tidak hanya sekali dilakukan Robert dan juga pemirsa berkali-kali begitu diambil sampelnya kemudian dipastikan lagi apakah memang sudah negatif jika hasilnya negatif maka akan dilakukan lagi namun untuk berapa kali jumlahnya kemarin tidak dijelaskan dan memang pengambilan sampel ini juga akan terus dilakukan jika dari tim medis merasa bahwa perlu dilakukan pengecekan ataupun tes kesehatan kembali dan sementara itu untuk kondisi ataupun persiapan lainnya nantinya skema penurunan ini juga akan menggunakan satu unit landing craft utility atau LCU jika kita bandingkan dengan proses penurunan kemarin bahwa untuk penurunan 188 ABK dari World Dream ini menggunakan dua LCU atau landing craft utility yang langsung menuju di bawah menuju ke pulau sebaru kecil namun untuk hari ini informasi yang kami dapatkan hanya akan digunakan satu unit LCU karena memang jumlahnya masih cukup dapat menampung sebanyak 69 WNI tidak hanya 69 WNI ini saja yang akan diobservasi Robert dan juga Pemirsa namun juga ada 10 tim pendamping yang juga sudah melakukan penjemputan pada saat di Jepang kemudian pada saat di KRI Dr. Soeharto dan 10 pendamping ini juga akan sama-sama menjalani masa observasi di dalam pulau sebaru kecil dan selanjutnya untuk KRI Semarang dan KRI Dr. Soeharto ini juga akan terus menetap di pulau sebaru kecil ini dapat kami informasikan di sebelah KRI Dr. Soeharto ini juga terdapat KRI Semarang yang sudah bersiap-siaga sejak beberapa hari yang lalu termasuk pada hari ini dimana KRI Semarang ini juga nantinya akan difungsikan sebagai kapal markas dan juga pusat komando serta difungsikan sebagai kapal rumah sakit dan nantinya KRI Semarang dan juga KRI Dr. Soeharto ini akan terus menetap di pulau sebaru kecil ini KRI Soeharto akan difungsikan sebagai rumah sakit sementara KRI Semarang juga akan dijadikan pusat komando dan kebutuhan logistik dan tidak hanya dua rumah sakit dua KRI ini saja namun juga ada beberapa KRI yang juga turut standby untuk membantu ataupun mendukung selama masa observasi di pulau sebaru kecil ini selain dari KRI Semarang dan juga KRI KRI Dr. Soeharto ada pula KRI Sibolga, KRI Krambit, KRI Torani dan juga KRI Tenggiri Robert dan juga pemirsa saat ini di layar kaca Anda Anda menyaksikan kondisi terkini ataupun di kondisi di kapal KRI Dr. Soeharto kami memantau yang tadinya ada beberapa orang yang berkumpul di atas kapal tempatnya di deck heli atau di helipad saat ini sudah mulai bergeser untuk bersiap-siap kami juga belum mendapatkan informasi apakah yang tadi dilakukan berupa persiapan ataupun briefing namun dari pakaian yang kami pantau dari kejauhan terpantau ada beberapa petugas kesehatan yang menggunakan khas matsut yang merupakan alat pelindung diri yang juga digunakan untuk mengobservasi WNI pada hari Jumat yang lalu sementara itu untuk KRI yang tadi kami sebutkan selain juga untuk standby di sekitaran perairan Kepulauan Seribu juga untuk membantu dan juga mendukung selama masa observasi di pulau sebaru kecil ini dan 5 KRI yang tadi kami sebutkan adalah KRI Semarang, KRI Sibolga, KRI Kerambit, KRI Torani dan juga KRI Tenggiri sementara itu untuk KRI Kerambit memang difokuskan untuk mengangkut fasilitas yang digunakan pada saat masa observasi seperti toilet portable dan juga untuk memasuk bahan makanan ke KRI Semarang dan beberapa persiapan-persiapan juga sudah dilakukan hingga saat ini kami memantau ada satu unit sea rider dari Kopaska yang terus melakukan patroli begitu dan juga diikuti oleh dua unit di belakangnya juga melakukan patroli di sekitaran perairan Kepulauan Seribu Jakarta sementara itu memang untuk kawasan ini juga sudah disterilkan dari aktivitas warga sekitar sehingga hingga saat ini juga kami memantau tidak ada aktivitas dari nelayan yang melakukan penangkapan ikan ataupun berlayar di sekitar kawasan perairan ini karena memang kawasan ini sudah disterilkan sejak hari Jumat yang lalu pada tanggal 28 Februari pada masa pertama observasi 188 ABK dari kapal pesiar World Dream dan hingga saat ini kami juga masih menanti kapan 69 WNI dari Diamond Princess ini akan diturunkan kalau kita mengacu dari jadwal yang dipaparkan oleh Pangkogap Wilhan Satulaksdia TNI Yudho Margono yang mengatakan bahwa nantinya memang penurunan ini akan dilakukan pada hari Rabu pagi ini pada pukul 8 pagi waktu dari Syabarat namun hingga saat ini kami masih menanti pergerakan langsung dari KRI Dr. Suharso untuk membawa 69 WNI bersama dengan 10 pendampingnya untuk menuju ke pulau sebaru kecil untuk menjalani masa observasi Robert Baik, terima kasih Abdi Aswar kami tahan dulu Anda di sini kami akan tunggu terus informasi terkini tampaknya sekarang segala persiapan untuk menurunkan